Bismillahirrahmanirrahim saya Hartoko akan menyampaikan kepada adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah menengah maupun sekolah lanjutan terutama untuk SMK maupun siapa saja yang membutuhkan bagaimana cara membuat satu halaman di dalam Microsoft Word Dokumen terdiri dari satu kolom dua kolom satu kolom kembali kemudian tiga kolom kita akan buat sebagai misal saya akan meng-copy teks yang ada pada layar kemudian saya akan klik menu baru file baru dalam Word Dokumen tentukan Pack Layout sesuai dengan Canvas jika Canvas Anda menggunakan A4 maka langsung saja pilih A4 namun bila mana Canvas kertas Anda menggunakan kertas Anda menggunakan paper size paper size F4 maka disini Anda klik more paper size disini kita ubah high-nya menjadi 33 cm kemudian klik OK peragaan peragaan untuk satu kolom saya akan paste salin saja sebagai misal dua paragraf kemudian setelah paragraf kedua akan kita ubah menjadi dua kolom maka langkah yang harus kita lakukan adalah sebelumnya pada posisi home perhatikan ini adalah menu bar home insert dan seterusnya hingga view klik menu bar page layout atau tata halaman setelah menu bar page layout terpilih pilih pada menu ribbon yaitu page shape up kita cari untuk memisahkan halaman menjadi bagian sesuai dengan kita inginkan pilih menu brick pada sebelah kanan bricks terdapat small arrow yang mana akan menyuguhkan drop down list sesuai dengan kolom yang kita kehendaki kita pilih continuous setelah continuous terpilih masih pada ribbon penyetelan halaman atau page shape up pilih jenis kolom dua kita timpa lagi sebagai misal demikian maka disini kita sudah bisa melihat ada satu kolom dan dua kolom kemudian setelah dua kolom kita akan mengembalikan dengan satu kolom maka arahkan kursor pada text terakhir enter dua kali jangan lupa saving dulu kita tulis latihan kita simpan pada dokumen kita lanjutkan dari dua kolom kembali menjadi satu kolom langkahnya adalah kursor paragraf berikutnya kembali ke page shape up klik bricks drop down arrow small arrow ini kita pilih section brick pada continuous kembali maka disini dilihat hasilnya satu kolom dan menjadi yang selanjutnya menjadi dua kolom nah di bawah ini akan saya peragakan pengembalikan dengan satu kolom kembali langkahnya kita langsung saja pilih kolom menjadi one kita page lagi ctrl v misal satu paragraf saja atau boleh dua paragraf kemudian setelah paragraf kolom satu kedua kita akan memasukkan paragraf dengan tiga kolom langkahnya sama kita klik brick pada section brick kita pilih continuous lanjut selanjutnya kita pilih kolom tiga kita salin disini sebagai misal demikian kita enter dan kita tutup ya kalau untuk tutup jangan lupa adik-adik harus mengembalikan menjadi bricknya dikita hilangkan caranya brick sama section pilih continuous pada kolom pilih normal kembali atau satu halaman kita tes ctrl v demikian hasilnya tinggal kita rapikan dengan justify atau rata kiri kanan kita block dengan menu letakkan disini boleh bebas kemudian tekan keyboard anda ctrl a pada menu bar home pilih paragraf justify atau rata kiri kanan hasilnya adalah seperti yang tertera di dalam layar monitor ini sekian mohon maaf bila mana terdapat kekurangan di dalam menyampaikan informasi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh